Asanti kecam Atta Halilintar terkait sindirannya ke Fuji Utami alias Fuji bukan cuma itu. Atta Halilintar baru-baru ini menyenggol Vanessa Angel. Seperti yang kita ketahui seiring unggahan yang membahas isu kehamilan Vanessa Angel di luar pernikahan viral di media sosial, Atta Halilintar pun angkat bicara. Dari unggahan yang beredar, salah seorang warganet mulanya mempertanyakan motif Atta Halilintar membahas kembali isu kehamilan Vanessa Angel di luar pernikahan. Bang Atta bikin SG begitu malah jadi blunder jatuhnya. Jangan diulang ya, Bang, kata seorang warganet. Menurut klaim suami Aurel Hermansyah itu, dirinya memiliki maksud baik ihwal unggahan isu kehamilan Vanessa Angel tersebut. Anak sulunggeni Farouk dan Anovial Asmi tersebut mengungkap, dirinya ingin mengimbau publik agar tidak membongkar masa lalu seseorang, terutama orang yang telah wafat. Mengigatkan teman-teman atau fans sendiri, jangan bongkar masa lalu orang begitu kak. Tutur Atta Halilintar, dikutip dari akun gosip lambe underscore underscore danu pada Sabtu, 10 Agustus 2024. Perihal itu, sejumlah warganet turut memberikan respons dan komentar yang beragam. Sebagian warganet melontarkan kekecewaan terhadap Atta Halilintar. Kecewa, bang. Sebagai fans MU dari dulu, kayak gini mainanmu sekarang bang, tulis seorang warganet. Atta Halilintar itu sama aja kayak nampar muka orang pakai tangan orang lain. Pahami ini ya, bang Atta. Gak boleh gitu, kata warganet lain. Kalau mau mengingatkan, ingatkan secara pribadi sama fans juga temannya. Bukan malah ngerepost ulang kata-kata tersebut. Miris lihatnya, imbu warganet yang lainnya. Untuk informasi tambahan, Atta Halilintar sebelumnya mengunggah ulang komentar miring yang menyasar soal Vanessa Angel di Instagram story-nya. Nikah tanpa restu orang, jangan ya dek. Padahal yang tanpa restu orang tua adalah Vanessa, terpaksa direstui karena hamil duluan, bunyi narasi yang diunggah Atta Halilintar. Menantu Anang Hermansyah dan Asanti itu menyertai unggahan tersebut dengan caption berupa ajakan agar tidak mengungkit masa lalu Vanessa Angel. Al-Fatihah buat Kak Vanessa. Kak Vanessa orang baik dan teman saya. Doakan yang terbaik ya buat Kak Vanessa, Pak Haji, Oma, Gala dan Kakak Fuji, kata Atta Halilintar. Selain itu pakar fashion dan desainer Sonny Mucilison sempat memberikan pendapatnya soal gaya busana Fuji anti-utami putri dan aliyah Masaid. Tentu pendapatnya menuai atensi banyak warganet, apalagi karena Fuji dan aliyah memang kerap dibandingkan belakangan ini. Seperti dilihat di kanal Youtube Star Pro Indonesia, Sonny belak-belakan menyebut gaya busana aliyah lebih elegan ketimbang Fuji. Mungkin kalau elegan, aliyah lebih elegan karena aliyah lebih menata penampilannya.